Halo sub, kembali lagi dengan saya Jaga Pamukas Seperti biasa ya, kita akan membahas tentang dunia bola Tapi sebelum itu, bagi kalian yang belum subscribe, subscribe dulu di channel Biar kalian tidak kudet tentang berita bola, karena kita akan update setiap harinya Oke, langsung saja kita ke berita selengkapnya Cek di sebelah Bursa transfer musim dingin sudah resmi dibuka lebih dari sepekan Dan tim-tim Eropa sudah mulai resmi mendatangkan pemain barunya Dan berikut adalah informasi bola terbaru yang telah berhasil dirangkum oleh tim Tau Bola Sepakat AC Milan segera datangkan Mario Mandzukic Nampaknya pendaratan Mario Mandzukic di Italia bakalan terulang kembali Bukan ke klub lamanya, yaitu Juventus Striker berkebangsaan Kruasia tersebut dilaporkan akan segera bergabung dengan AC Milan Resoneri dikabarkan sepakat untuk mendatangkan Mario Mandzukic secara gratis Pemain veteran Kruasia itu saat ini tengah berstatus sebagai bebas agen dan tanpa klub Sejak menghari kontrak bersama tim Qatar Yanni Alduhel pada Juli tahun 2019 yang lalu Beberapa laporan diantarnya dari Kalsium Mirsato Menyatakan AC Milan sudah mencapai kesepakatan personal dengan Mario Mandzukic Ia bahkan diklaim telah melakoni sebagian prosedur tes medis dan akan menentaskannya dalam 48 jam ke depan Pemain yang pernah menjuarai Liga Champions 2012-2013 bersama Bayer Muncana itu Siap menekan kontrak 6 bulan di San Siro dengan gaji sebesar 2 juta euro Audien Ighalo resmi tinggalkan Manchester United Audien Ighalo bakal dipulangkan Manchester United ke San Siro seiring peminjamannya yang berakhir pada tanggal 31 Januari mendatang Ia direkrut oleh The Red Devil dari klub Cina yakni Shanghai Xinhua Dengan status pinjaman sampai air musim setelah tim asuhan oleh Gunal Soldier Kehilangan Marcus Rashford yang tengah mengalami cedera pada kala itu Perjujian besar Manchester United kala itu berhasil Audien Ighalo mampu memberikan kontribusi yang nyata dengan klub-klub penting dalam beberapa pertandingan yang dijalani oleh Manchester United Tetapi kedatangan Edison Cavani di Old Trafford membuat kesempatan bermain yang dimiliki oleh Ighalo semakin menipis pada musim ini Ia baru bisa bermain dalam 4 pertandingan di semua kompetisi dan belum sekalipun mencetakan gol bagi Manchester United Negosiasi dengan Wisnaldum Alon, Liverpool segera datangkan kelandang dari Serie A Italia Di tengah alonnya negosiasi perpanjangan kontrak dengan Giorgino Wisnaldum Liverpool mulai melirik pemain lain Menurut laporan terbaru, Liverpool ternyata tertarik dengan salah satu talenta di Serie A Italia Yang saat ini bermain bagi Udinese Ia adalah Rodrigo de Paul dari Argentina Pemain yang berusia 26 tahun itu tampil apik bersama Udinese dalam beberapa musim terakhir ini Ia bahkan menjadi salah satu otak serangan Udinese hingga saat ini Di musim ini pemain asal Argentina tersebut sudah berkontribusi dengan menyarankan 3 gol dan 1 asis Untuk Udinese dari total 16 pertandingan di semua kompetisi Namun Liverpool harus meraguk kosek kantong yang cukup dalam Jika ingin menjadikannya sebagai pengganti dari Wisnaldum Yang dikabarkan akan segera hingga menuju Barcelona Pihak Udinese sendiri membentul gelandangnya seharga 40 juta euro Atau sekitar 683 miliar rupiah Pek lagi berkurang Arsenal resmi pertahankan skodran Mustafi Michael Arteta menegaskan Arsenal tidak akan mengizinkan skodran Mustafi pergi Selama jendela bursa transfer Januari ini setelah klubnya merampingkan skuad di area pertahanan Setelah membiarkan William Saliba pergi dengan status pinjaman Dan mengakui bahwa Sokratis akan pergi dari Emirates Stadium dalam beberapa hari mendatang Michael Arteta ingin mempertahankan Mustafi untuk sementara waktu Meskipun dia bukanlah pilihan yang utama Mustafi hanya diberi kesempatan bermain di Liga Eropa Dan kompetisi Piala musim kali ini Dan sejauh ini ia hanya tampil sebagai pemain pengganti di Liga Primer Inggris Untuk bek baru Manchester United inginkan bek milik Leicester City Manchester United cukup rame dikosipkan berburu bek tengah yang baru Oleh Gunnar Sorger merasa lini pertahanan MU masih belum stabil Dan butuh tambahan tenaga yang baru Sejauh ini ada beberapa nama yang dirumurkan menjadi incaran dari Manchester United Ada nama Sergio Ramos dan Dayot Upamecano yang diklaim akan merapat ke MU di musim panas kali ini Legenda Manchester United, Yanni Paul Skulls menyodorkan nama yang bisa direkrut oleh Manchester United di musim dingin kali ini Ia menilai bek muda Leicester City, Yanni Wesley Vovana Bisa menjadi opsi yang bagus untuk tim Setan Merah Vovana sukses melakukan tackle dengan statistik 1,8 tackle per gamenya Dan ia juga sukses melakukan intercept cukup baik dengan membukukan 2,8 intercept per gamenya Melihat catatan tersebut, Paul Skulls menyarankan Wesley Vovana untuk segera dikait oleh The Red Devil Menurutnya, Vovana bisa menjadi jawaban lini pertahanan bagi Manchester United Tottenham Hosepur saling siku demi monster dari Korea Bek tangguh yang mendapatkan julukan monster dari Korea tersebut merupakan target buruan Tottenham Hosepur sejak musim panas yang lalu Pemain yang dijuluki monster dari Korea ialah Kim Min Jae, peng tengah milik tim Liga Super Tianggok, Yanni Beijing One Kim Min Jae sendiri disebut-sebut merupakan salah satu pack terbaik Asia saat ini Perawakan yang bukar dan gaya main tanpa kompromi yang ia miliki Membuat dirinya akan sangat layak untuk hijrah ke Liga Premier Inggris Di datangannya ke Tottenham Hosepur diprediksi bakal sangat sosok dengan skema dan taktik permainan dari Jose Mourinho yang sangat pragmatis Pasalnya dirinya dikenal akan gaya bermain tanpa kompromi, agresif dan sangat berani Dengan kecepatan mumpuni dan kemampuan membaca permainan yang api Startan dibekali dengan operan jarak jauh yang akurat Kim Min Jae bisa menjadi kunci permainan Mourinho di Tottenham Hosepur yang kebanyakan mengandalkan serangan balik cepat yang tak terduga Beijing One dikabarkan telah menyematkan bandrol senilai 15 juta pound sterling Atau setara dengan 280 miliar rupiah untuk Tottenham Hosepur Jika mereka benar-benar serius untuk mendatangkan Kim Min Jae di bursa transfer musim dingin kali ini Juventus dan Tottenham perebutkan Nicolas Gonzalez Jose Mourinho nampaknya masih belum puas dengan kondisi timnya saat ini Pelatih asal Portugal itu bahkan sudah mulai menyusun rencana untuk menambah amunisi di bursa transfer musim panas mendatang Walau saat ini duit Sung Yumin dan Harry Kane terus memperlihatkan kekompakan sekaligus konsistensi Hal tersebut tak lantas membuat Tottenham Hosepur seenggan menambah amunisi di lini serang nantinya Terakhir mereka digabarkan sudah mulai negosiasi awal dengan Stuttgart untuk merekrut Nicolas Gonzalez Sayang ternyata Spurs tidak berjuang sendirian Menurut laporan terbaru dari Daily Mail, Juventus juga tertarik untuk mengamankan tanda tangan sang pemain Namun juara pertahanan seri Italia tersebut baru akan bergerak andai bisa melepas Federico Bernadesi Nicolas Gonzalez menampilkan performa yang cukup apik di musim 2020-2021 ini Pemain asal Argentina tersebut cukup diandalkan oleh Palligrino Matiresu Dan sudah mengoleksi 5 gol serta 2 asis dari total 11 pertandingan yang sudah ia jalani Ronald Koeman siap mundur dari Barcelona pada akhir musim nanti Ronald Koeman nampaknya menyadari bahwa kehadiran di Barcelona tak sepenuhnya dikehendaki Sang pelatih pun siap mundur di akhir musim nanti dan kembali ke pekerjaan yang lama Ronald Koeman mengalami momen yang berat di Barcelona Pada pekan pertama saat melatih, sejumlah pemain senior menolaknya Luis Suarez pun harus ditendang karena tidak masuk dalam rencananya Lionel Messi pun tak senang Situasi politik juga membuat posisi Koeman menjadi tidak nyaman Para kandidat Presiden Barcelona menjadikan jabatan Koeman sebagai bahan kampanye Rata-rata para kandidat tidak ingin Koeman tetap melatih di musim mendatang Juan Laporta, salah satu calon Presiden Barcelona Juga telah menyiapkan tiga nama untuk segera menggantikan Ronald Koeman Koeman pun tidak menutup mata dengan situasi yang telah terjadi Koeman akan berfokus untuk memberikan yang terbaik pada musim 2020-2021 ini Dan dia siap mundur dari Barcelona pada akhir musim nanti Musa Dembele idolakan legenda Atletico Madrid Musa Dembele telah resmi diperkenalkan sebagai striker anjar Atletico Madrid pada kamis waktu setempat Dan ia akan mengenakan nomor punggung warisan Diogo Costa yakni 19 Pemain pinjaman dari Lyon tersebut mengaku bahwa ia mengidolakan striker legendaris Los Rojiblancos yakni Fernando Torres Dalam konferensi persnya sebagai pemain anjar Los Rojiblancos menjelaskan bahwa legenda dari Atletico Madrid yakni Fernando Torres adalah idolanya semasa ia masih kanak-kanak Dan itu adalah berita pula kali ini jangan lupa kunjungi channel kami lainnya untuk linknya ada di kolom deskripsi Jangan lupa ya like komen dan sebarkan video ini biar teman kamu tidak guna tentang berita pula dan akhir kata wacau Terima kasih telah menonton!